Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron membeberkan 7 fenomena kejahatan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan data pemberantasan korupsi hingga tahun 2020. Menurutnya, fenomena pertama yakni kejahatan tindak pidana korupsi hampir merata di Indonesia, dari Sabang hingga Marauke. Kedua, sambung Gufron dari segi pelakunya relatif sama, yaitu pihak swasta kepada daerah, anggota dewan, pejabat pusat maupun daerah di masing-masing daerah. Yang menyebut tipe pelakunya sama dari basis profesi. Kemudian yang ketiga dari segi lokusnya juga disebut Gufron sama, yaitu suap di pengadaan barang atau jasa, suap di perizinan dan SDM. Kemudian yang ketiga dari segi fokus juga disebut Gufron sama, yaitu suap di pengadaan barang atau jasa, suap di perizinan dan SDM. Keempat dari modus tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah suap sebanyak 66%, pemerasaan dan gratifikasi sekitar 22%. Kemudian yang kelima, kata Gufron, metodenya juga hampir sama, yaitu menggunakan uang tunai atau cash, transfer rekening ataupun dengan mata uang asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!